Akui jual rumah pemberian dari Syahrini, Sony Wakwaw bilang begini Aktor Sony Wakwaw akui telah menjual rumah pemberian penyanyi Syahrini Sony beralasan lokasi rumah yang diberikan oleh Syahrini pada tahun 2015 itu terlalu jauh Sehingga dia atas saran ayahnya akhirnya memutuskan untuk menjual rumah tersebut Karena kejauhan rumahnya di Celiungsi Congol, rumah saya di Cibubur Setiap hari di Cibubur mulu, ujar Sony dikutip dari Youtube Ngobrol Asik Itu ide dari bokap, katanya mendingan pindah aja ke Cibubur, kejauhan lanjut Sony Mengingat kembali awal cerita Syahrini memberikan rumah itu, Sony mengatakan cukup terkejut Saat itu dirinya sedang naik daun dan Syahrini tiba-tiba mengajak ke Ciliungsi bersama awak media Pada awalnya kaget Syahrini ke rumah ngajakin ke Ciliungsi Saya kaget rumah itu kayak lagi dibangun, udah dikasih makanya kaget, ujar Sony Rumah dengan dua kamar tidur itu disebut Sony juga sudah laku terjual Sementara itu dikutip dari Youtube tersebut, Syahrini diketahui membawa Sony dan keluarganya Untuk melihat rumah baru pemberian Syahrini Alhamdulillah selesai tugas aku, seperti yang sudah aku janjikan Memberikan satu unit rumah untuk Sony, ucap Syahrini Mudah-mudahan insya Allah saya ada rejeki lagi, saya bisa membantu yang lain, sambungnya Sebagai informasi, Sony Wakwaw populer sejak muncul di sinetron Emak Ija pingin ke Mekah di tahun 2014 Dia juga membintangi sinetron lain seperti Trio Ubur-Ubur Mengejar Cinta Apa kata dunia Sebelum menjadi artis sinetron, Sony yang lahir tahun 2004 itu hanya bekerja sebagai pemulu Prinses Syahrini diduga terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 4,4 triliun Begini penjelasannya Baru-baru ini berita tak sedap muncul dari kalangan selebriti tanah air Artis inisial B diduga terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 4,4 triliun Nama Prinses Syahrini ikut terseret Banyak netizen yang berspekulasi bahwa artis inisial B tersebut adalah Prinses Syahrini Bukan asal netizen melihat selama ini Syahrini memiliki gaya hidup yang super mewah Bahkan ia juga beberapa kali pamer menaiki private jet bersama dengan teman-temannya Media pun menyeret nama Prinses Syahrini Akun Ed Chongli Will Never Die mengunggah foto Syahrini menggunakan private jet Dalam unggahan tersebut dituliskan Prinses B yang mengarah pada berita dugaan pencucian uang Meski tidak disebutkan siapa Prinses B namun netizen mengarah pada Prinses Syahrini Netizen pun ikut berkomentar dalam postingan tersebut Kalau dia dapat duitnya pasti ganti gelar Nggak mungkin Prinses lagi tapi Queen ujar netizen Artis inisial B ini pun banyak diperbincangkan karena berhasil membuat bisnis hitam menjadi bisnis putih Bisnis-bisnis itu pun berjalan sejak tahun 2019 Selain itu bisnis-bisnis tersebut melibatkan petinggi daerah Namun hingga saat ini artis inisial B yang dimaksud itu belum terkuat Katanya serem menaik turun macam BBM Mata Syahrini bikin Salfox satu jubi produk makeup Meski sudah tidak ada lagi aktif di dunia hiburan yang membesarkan namanya Bukan berarti Syahrini sepi dari pemerintahan Syahrini yang kini sudah 4 tahun lebih menjadi istri dari pengusaha rindu barat selalu mencuri perhatian kredit Kepopuleran Syahrini membuatnya bisnis yang tak berarti memperbincangkan perempuan yang tak terpisah apa Dengan panggilan incest tersebut Kisah pecintanya yang begitu fenomenal di tanah air membuat Syahrini sulit dilupakan begitu saja Sebut saja kisah cintanya dengan beberapa pria hingga akhirnya berlaku pada rindu barat Setelah melewati kontroversi panjang Syahrini disebut-sebut sudah lama mengincar Rino yang kala itu baru saja putus dari Luna Maya Sementara itu Syahrini dan Luna Maya diketahui menjalin pertemanan hingga pelantun sesuatu ikuti puding Sebagai teman-makan teman Semenjak resmi mencari nyonya barat Kehidupan Syahrini di masa lalu juga telupu dari perbincangan di Jagad Maya Seperti baru-baru ini Syahrini kembali jadi perbincangan saat video lawasnya dibagikan Oleh salah satu pelaku ngosip Dalam video tersebut Syahrini tampak asik sedang menunjukkan beberapa produk kecantikan Seperti Ailinar dan yang lainnya Namun saat berbicara bola mata Syahrini terlihat seperti melotot seraya naik turun yang membuat keluarga net jadi salfok Hal itu dinilai menyeramkan oleh warga net Hingga Syahrini kembali menjadi bahan kuncinan dan mendapat ragam komentar julib dan neter Matanya serem amat naik turun kaya ahangga BBM komentar salah satu akun tersebut Mata ebol ih siyong samut yang lainnya Matanya kok gitu tambah yang lainnya lagi Mertua dan keluarga besar kuatnya tau ya punya menentu orang-orang ansawat dan terhujat di seluruh negeri Seru yang lainnya lagi Selain komentar julib ada juga yang bertanya apakah memang mata Syahrini tampak sedemikian akibat dari pemakaian softland Matanya kayak begitu apa efek samping pake softland Tanya akun tersebut Mendatik kerap mendapatkan ujata dari warganya tak membuat Syahrini lantas peduli dengan ciberan-ciiberan pada dirinya Syahrini tetap menjalani kehidupan bersama suaminya Rino Barat dan terus memamerkan kemesraan lewat sosial media miliknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton